Halo, jumpa lagi dengan channel channel pertanian serta peternakan kali ini kita akan membahas tentang cara penanaman sayuran lebih spesifik adalah penanaman sawi ini adalah sawi jenis haisin umur sudah kitar 2 mingguan dari tanam ada lalahan sudah dicanggul sebelumnya dan mari kita lihat bersama review-nya cara menanam sawi disini bisa kalian dan anda lihat lebih jisawi sangat kecil-kecil dan ini adalah media tanam tanah yang sudah diberi pupuk tanahnya sudah dilubangi dulu sekitar 2 ruas jari atau 1 ruas jari kurang lebih diberikan pupuk dulu bisa menggunakan pupuk kanda atau berupa kotoran ayam setelah lubang dimasuki oleh pupuk nanti baru diberikan biji-biji sawi tersebut per lubang itu dikasih 2 atau 3 biji ini adalah proses penanaman dan ini sudah umur 2 minggu mari kita lihat umur yang baru 1 minggu kita lihat ini adalah yang umur 1 minggu masih kecil sekitar berapa cm ya kurang lebih 1,5 cm karena disini tekstur tanahnya seperti ini oke dan di bawah ini nantinya akan ditanami oleh apa namanya ditanami padi dengan sistem seperti ini kalau disini namanya apa kecerit ya kurang paham untuk bahasa indonesia nanti bisa googling media tanah dikeringkan dulu kemudian digaris-garis untuk diberikan biji ini sudah ada bijinya beda dengan media tanah yang di bawah sana itu masih menggunakan air kalau disini dikeringkan dulu baru dikasih biji nanti baru diberikan air kembali dan disana adalah gedung alai peternakan pemda batang Jawa Tengah itu berisi sekitar ada 40an ekor sapi milik pemda batang iya oke tadi umur 2 minggu ini ya umur 2 minggu ini umur 2 minggu kurang lebih sudah gede-gede aku jempol lebih 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 tinggi dari jempol oke sekian dulu ulasan dari saya Zainal terima kasih sudah menyaksikan channel pertanian setap pertanakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati